Intro Selamat bertemu kembali di rumah Gemar Matematika Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu Untuk kali ini kita akan membahas Cara pengurangan bilangan bulat dengan pecahan Silahkan disimak dengan baik Namun sebelumnya Jangan lupa untuk tetap dukung rumah Gemar Matematika Dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya Supaya bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru Kita masuk ke pembahasan contoh soalnya Perhatikan disini sudah ada 3 buah soal Kita akan bahas satu per satu Dimulai dari soal pertama yaitu 1 dikurang 2 per 3 Caranya mudah Kita kalikan yaitu penyebut dengan pembilangnya Perhatikan panahnya yaitu 3 dikali 1 Hasilnya sama dengan 3 Per Untuk bawahnya 3 nya tinggal dipindahkan saja Selanjutnya dikurang Ini 2 per 3 kita pindahkan Menjadi 3 per 3 dikurang 2 per 3 Sekarang kita kurangkan 3 dikurang 2 sama dengan 1 Dan untuk penyebutnya tetap 3 Jadi tidak dikurangkan ya Soal yang kedua 4 dikurang 5 per 7 Masih sama Kita kalikan 7 dikali 4 Sama dengan 28 per Bawahnya pindahkan 7 nya Menjadi 28 per 7 dikurang 5 per 7 kita pindahkan 28 dikurang 5 Hasilnya sama dengan 23 Penyebutnya juga per 7 Perhatikan disini Pembilangnya lebih besar Daripada penyebutnya 23 ya Jadi kita harus sederhanakan Berbeda dengan soal yang pertama Disini pembilangnya kecil Sehingga ini tidak perlu disederhanakan Nah ini kita sederhanakan Kita bagi 23 dibagi 7 Hasilnya bisa 3 ya 3 dikali 7 Hasilnya adalah 21 ya Jadi kalau kita bikin 4 4 dikali 7 28 Sudah kelebihan Maka disini kita bikin 3 Kemudian tuliskan per 7 Kita kalikan 3 dikali 7 Tadi 21 Berarti 23 Dikurang 21 Hasilnya sama dengan 2 Maka menjadi 3 2 per 7 Kita masuk ke contoh yang ketiga Yaitu 7 dikurang 7 per 9 Kita kalikan 7 dikali 9 Sama dengan 63 Per 9 Kemudian dikurang 7 per 9 Kita kurangkan 63 dikurang 7 Hasilnya sama dengan 56 Per 9 Perhatikan disini Pembilangnya masih lebih besar Maka kita bagi 56 dibagi 9 Ini hasilnya bisa 6 ya Jika 7 kelebihan Karena 7 kali 9 Hasilnya 63 Berarti disini 6 Kemudian kita pindahkan Per 9 9 dikali 6 Hasilnya sama dengan 54 Maka 56 Kita kurangkan dengan 54 Hasilnya sama dengan 2 Maka menjadi 6 2 per 9 Demikianlah pembahasan kita kali ini Yaitu Cara untuk menghitung Pengurangan Bilangan bulat dengan pecahan Mudah-mudahan video kali ini Bisa bermanfaat Terima kasih Dan sampai jumpa Selamat menikmati